Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemasaran dan promosi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosit pengampu Bapak Boma Jurnaldi Tanjung SEMM Namun perkenalkan nama saya Bintang Sulis Tuyubowo dengan nomor NIM 2892150293 Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam B1 Nah daripada lama-lama mari kita lanjut ke materinya Pemasaran dan manajemen pemasaran menurut beberapa ahli Menurut Santoso 2017, pasar sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan pasar tradisional pertokohan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya Menurut Ciptono dan Diana tahun 2020 Pemasaran adalah proses menciptakan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menetapkan harga barang jasa dan gagasan untuk memfasilitasi relasi penukaran yang memuaskan dengan para pelanggan dan untuk membangun dan mempertahankan relasi Menurut Ciptono, tahun 2016 Manajemen pemasaran secara keseluruhan yaitu cara perusahaan melakukan bisnis yang mempersiapkan, menentukan, dan mendistribusikan produk jasa dan gagasan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar sasaran Lalu, lingkungan pemasaran Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tentangan dan peluang pasar baru Lalu yang selanjutnya, teknik metode perencanaan strategis yang populer digunakan untuk mengevaluasi pasar yaitu SWOT SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat Dalam membantu pengambilan keputusan strategi Lalu pengertian strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah Berasal dari internal perusahaan Anda Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah Contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda Paten dan properti intelektual Anda Dan lokasi Anda Opportunities atau peluang dan threat atau ancaman Adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi interancaman Tetapi Anda tidak dapat mengubahnya Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belajar pelanggan Lalu yang selanjutnya adalah contoh analisis SWOT Contohnya adalah gudeg hari ini Restoran makanan khas Indonesia di sekitaran Jogjakarta Mereka menjual makanan khas Indonesia dan juga gudeg kalengan Serta bermacam-macam oleh-oleh khas Jogja Restoran ini berencana untuk membuka cabang pertamanya Di pusat kota Solo dan sangat fokus pada pengembangan model bisnis Yang akan membuatnya mudah berkembang dan cepat dan membuka kemungkinan warah labah Lalu untuk strength atau kekuatan adalah lokasinya Pusat kota yang sibuk Lalu kuinikannya makanan tradisional Indonesia yang sehat Dan oleh-oleh untuk wisatawan lokal dan asing Lalu pengolahan memiliki keterampilan manajemen yang sudah mengumpuni Untuk weakness atau kelemahan Kekurangan modal atau persetujuan pinjaman dari bank Lalu kurangnya reputasi atau bisnis belum stabil Kurangnya alat penunjang dalam bisnis Atau masih menggunakan proses akutansi manual Lalu opportunities atau peluangnya adalah pertumbuhan daerah Kota Solo tumbuh sebesar 8,5% setiap tahun Dan sebagai kota wisata segalius kota pelajar Lalu target pertumbuhan besar Pelajar-pelajar wisatawan dan warga lokal yang terus bertumbuh Lalu treat atau ancaman Kompetisi Restoran serupa memiliki pelanggan setia Lalu masalah pada saat pembukaan Pelanggan mungkin tidak kembali lagi Masalah pembuatan laporan keuangan atau belum menggunakan software akutansi Hal yang selanjutnya manfaat mengetahui dari produk life cycle Fungsi produk life cycle yakni Sebagai faktor untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk menaikkan iklan Menurutkan harga, memperluas pasar baru, hingga mendesain ulang kemasan Contohnya adalah pepsoden produk pas da gigi ini tidak asing lagi bagi konsumen Indonesia Sebab setiap kali meluncurkan produk baru mereka gencar mengadakan promosi besar-besaran di majalah Koran dan televisi Pepsoden berhasil bertahan bertahun-tahun dengan menjual stabil meski banyak kompetitor bermunculan seperti Ciptaden Sensoden dan lain sebagainya Rahasia keberhasilan pepsoden adalah mereka selalu berinovasi dengan mengembangkan beberapa variasi seperti herbal, white nose, sensitif, dan masih banyak lainnya Langkah-langkah penerapan strategi pemasaran Yang pertama, segmentasi pasar Yang kedua, penetapan target pasar Yang ketiga, diferensiasi dan posisi pasar Yang keempat, mengembangkan strategi dan bauran pemasaran Baik, cukup sekian dari presentasi saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!